Intro Halo sahabat Kemlu Selamat datang kembali di podcast Kementerian Luar Negeri Diplomasi Talk Deep Talk Bersama saya Ratu Yulia Intro Intro Sahabat Kemlu, setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang beasiswa seni dan budaya Indonesia Bahkan mengunjungi salah satu sanggar di Kutai Kartanegara Kali ini kita akan terbang lebih jauh ke San Francisco Di sana ada kisah sukses usaha masakan Indonesia yang berhasil dipasarkan di berbagai pasar swalayan Dan juga ada banyak sekali loh ternyata toko-toko makanan khas Indonesia Dan juga bahan makanan Indonesia yang tersebar di San Francisco Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut bersama kami hari ini Sudah ada konsul penerangan sosial budaya dari KJRI San Francisco Ada Bapak Mahmudinur Al Gozali yang lebih akrab dipanggil Mas Deden Juga ada Ibu Gebi, pemilik usaha kuliner yang berhasil memasuki pasar San Francisco Nah pertama mari kita sapa Mas Deden dari KJRI San Francisco Halo, selamat malam Mas Deden Halo, selamat malam apa kabar? Salam kenal dari Mahmudinur Al Gozali Saya biasa dipanggil Deden Saya bertugas saat ini sebagai konsul penerangan sosial budaya KJRI San Francisco Wah, disana sudah jam 9 malam ya, beda 14 jam kita ya Betul, betul Sudah jam 9 malam, beda 14 jam dan sehari sebelumnya kalau disini Ah iya ya, ini sehari sebelumnya ya Tapi semangatnya masih tetap ya, walaupun disana jam 9 malam ya Mas ya Masih, masih, ini excited nih Kita akan membahas salah satu kisah sukses diaspora Indonesia Mbak Gaby, Mbak Gaby ini salah satu pelaku usaha kuliner yang patut barangkali bisa dijadikan contoh dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua Bisa menginspirasi masyarakat diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI San Francisco khususnya Dan bisa menginspirasi siapapun masyarakat Indonesia di luar negeri Boleh cerita sama sahabat Kemu nih, perkembangannya seperti apa sih minat masyarakat disana terhadap kuliner khas Indonesia? Wah, kalau dibilang soal kuliner, Mbak Kuliner itu kan bahasa yang universal ya Siapa yang tidak suka kuliner, begitu Dan termasuk juga siapa yang tidak suka masakan Indonesia Indonesia terkenal dengan keragamannya Indonesia juga terkenal dengan keragaman kulinernya Makanannya, makanan tradisional Masakan tradisional Dan banyak kekhasan yang juga bisa dipromosikan mengenai kuliner Indonesia disini Disini kuliner Indonesia seperti halnya di beberapa negara yang lainnya Yang terkenal adalah sate Yang terkenal adalah beberapa masakan tradisional, rendang Dan juga bukan hanya terkait dengan masakan-masakan tradisional Tapi juga kue-kue jajanan pasar, jajanan rakyat Misalkan lapis, klepon Banyak masakan-masakan atau aneka jajanan kue yang memang menjadi minat Bagi tidak saja masyarakat dan diaspora Indonesia Tapi juga masyarakat lokal Amerika Serikat Khususnya di wilayah kerja Pantai Barat Utara Amerika Serikat ini Jadi Indonesia cukup terkenal Dengan jajanan kulinernya Dan masih banyak hal yang masih bisa kita upayakan Tingkatkan untuk promosi kuliner Indonesia di wilayah kerja ini Kabarnya sekarang makin banyak sekali ini Toko-toko kue khas Indonesia yang mulai berdiri Biasanya memang apakah sangat mudah disana Kalau untuk menginspirasi diaspora-diaspora yang ingin berbisnis Apakah prosedurnya untuk kalau mau buka toko kue Itu disana itu lebih mudah atau seperti apa sih mas? Ya, sebetulnya tidak mudah untuk membuka usaha kuliner Di Amerika Serikat pada umumnya Dan khususnya di wilayah kerja KJ San Francisco Kenapa? Karena persyaratannya tidak sedikit Dan memang proses perizinan yang dilakukan juga tidak sederhana Tetapi memang ketika standarnya dipenuhi oleh pelaku usaha kuliner Maka mereka akan atau otoritas terkait Juga akan memberikan izin Di sini di San Francisco misalkan Kita bagi masyarakat dan atau diaspora Indonesia Atau siapapun yang ingin mendirikan makanan Usaha kuliner Itu dikenal sebagai Perlu memiliki semacam Apa yang disebut dengan food saving handling certified Jadi mereka harus intinya harus memiliki izin Izin itu di masing-masing negara bagian memiliki kekhasannya Tapi khususnya di beberapa juga di wilayah Beberapa kota juga Memengeluarkan izin Dan tentu saja Banyak aspek yang perlu dipenuhi Bukan saja semata-mata produknya harus higienis Produknya harus aman Tetapi juga proses pembuatannya juga harus aman Jadi mereka melihat dua proses Proses pembuatannya dan juga Kualitas produk yang Diminta izinkan kepada otoritas terkait Dan sebagai contoh di sini Sebetulnya potensi kuliner Indonesia Di wilayah pantai barat utara Amerika Serikat ini Cukup besar Pak Jadi sepanjang yang kami catat Sekitar 19 bisnis kuliner Mungkin sekarang 20 ya Dengan adanya beberapa tambahan Pembukaan atau peluncuran Usaha kuliner Indonesia di wilayah kerja kita Jadi sekitar 19-20 bisnis kuliner Yang memiliki lisensi Untuk berusaha Dan sekitar 46 bisnis kuliner lainnya Yang merupakan usaha kuliner rumahan Yang dijalankan oleh masyarakat Dan diaspora Indonesia Meskipun beberapa pelaku kuliner Indonesia Yang tadi sebagian belum memiliki usaha izin Tetap dari otoritas setempat Namun mereka telah memiliki sertifikat Untuk menyajikan makanan Dan menjual makanan Sepanjang memiliki izin Jadi kita memiliki 8 wilayah kerja negara bagian Dan termasuk di San Francisco dan Bay Area Ini salah satu yang sudah Menjadi Signature Aneka kue roti Jajanan khas tradisional Indonesia Bahkan makanan lokal Roti Pastri dan sebagainya Itu adalah East Bay Bakery Yang Alhamdulillah bersama kita saat ini Sudah ada Ownernya Mbak Gaby Lubaba Biasanya kan makanan khas Indonesia itu Bumbunya khas ya Ada rempah-rempahnya Gimana sih kerjasama antara KJRI Untuk memfasilitasi Atau memang disana ternyata Sudah banyak sekali nih Bumbu-bumbu Indonesia Dan bahan-bahan masakan Indonesia Nah ini tantangannya Kalau melihat dari sisi masakan Makanan tradisional Kita Indonesia terkenal dengan masakan Yang suka pedas Atau memiliki cita rasa yang Relatif pedas dibanding dengan Makanan-makanan yang lainnya Dengan bumbu rempah-rempah Yang juga seperti itu Dan juga menambah cita rasa Tersendiri begitu ya Nah terus juga Namun demikian Untuk mendapatkan Bumbu dan rempah-rempah itu Tidak mudah Disini tantangannya bagi Setiap pelaku kuliner Indonesia Atau siapapun pelaku kuliner Yang ingin menjual Masakan-makanan Indonesia Begitu Nah memang Tantangannya disitu Namun demikian Ini tidak membuat Sebagian dari Masyarakat dan diaspora Indonesia Berhenti untuk berusaha Dan mereka juga Terus berupaya untuk Mencari rempah-rempah yang serupa Baik dari ASEAN Market Yang menjual Bumbu-bumbu Indonesia Maupun dari groceries Indonesia Yang tentu saja menjual Bumbu-bumbu Dan bahan makanan Indonesia Kita memiliki beberapa Groceries yang khusus Menjual masakan Dan makanan Bahan-makanan Dan bumbu-bumbu Indonesia Di wilayah kerja kita Sebagai contoh Waktu tahun lalu Itu Kita Dengan dukungan kita Kita mengawal Mendampingi Dan bahkan Memberikan dukungan Kepada pihak-pihak terkait Itu pembukaan Usaha groceries Indonesia Maya ASEAN Market Itu di Seattle Greater Seattle Di Washington State Itu Alhamdulillah Dengan proses yang Cukup panjang Dukungan KJRI Dan juga kegigihan Bumaya Bumaya itu adalah Salah satu diaspora Indonesia Asal Bandung Yang saat ini tinggal Di Greater Seattle Washington State Dengan berbagai Jeri payahnya Upaya yang Dengan keuletan Kesebaran Dan tentu saja Pendampingan dan dukungan KJRI San Francisco Akhirnya Mendapatkan izin Dan saat ini Sudah berdiri Groceries Yang menjual Bumbu, makanan Dan bahan-bahan Makanan Indonesia Di Seattle Dan sekitarnya Nah ini Ini akan memberikan Multiple Multiple effects Kepada Siapa? Kepada Potensial Pelaku usaha Indonesia Jadi ini yang akan Bisa memberikan Rantai Apa? Rantai Rantai Bisnis Yang In one way or another Bisa memberikan Sedikit Kemudahan Bisa Mempercepat Akses Dari bahan-bahan Makanan Yang memang Diperlukan Oleh para pelaku Usaha kuliner Untuk membuat Masakan-masakan Indonesia Dan sebagainya Nah hal-hal ini Yang terus kita lakukan Kita upayakan Dan kita dukung Mbak Sangat menarik ya Semakin pesat Kemajuannya Kalau boleh Diceritakan juga Banyak sekali Toko yang buka Sampai 20 Terus ada juga Yang punya Laisens 46 Ditambah lagi Ada juga Kita punya Toko yang khusus Menjual Untuk bahan-bahan Makanan Indonesia Apakah sebenarnya Warga di sana Sangat meminati Kulinerik Indonesia ini Dari dulu Atau memang Ada efek Dari pandemi ini Semua orang jadi ingin Explore Masak-masak di rumah Jadi semakin banyak Ya pertanyaan menarik nih Memang Kita melalui pandemi Sedemikian rupa Sehingga Memberikan tantangan Tersendiri Bukan saja bagi Kita Sebagai masyarakat Pada umumnya Tetapi Khususnya Bagi Para pelaku Usaha kuliner Tidak hanya promosi Yang dilakukan oleh KJRI Tapi juga langsung Melakukan upaya Promotif Serta proaktif Serta proaktif Melakukan Fasilitasi Dan pendampingan Supaya bagaimana Usaha-usaha kuliner ini Bisa semakin berkembang Bisa semakin Maju Dan bahkan bisa Semakin diterima Di masyarakat lokal Kita juga sering Bekerja sama Dengan mitra lokal Misalkan mitra lokal travel Yang kita langsung Mengundang Usaha kuliner Usaha kuliner itu Kita memfasilitasi mereka Dan bahkan kita Tidak mengenakan Biaya kepada mereka Namun mereka Diberikan kesempatan Untuk melakukan Penjualan Berbagai makanan Indonesia yang memang Menjadi salah satu Signature Dari usaha yang mereka Lakukan Dan selalu Dimana ada Stand Indonesia Dimana ada Usaha kuliner Indonesia dipromosikan Disitu menjadi Magni tersendiri Bagi para Pecinda kuliner Bentar lagi Kita 17 Agustus Biasanya Perwakilan-perwakilan Ada acara seru nih Kalau di San Francisco Apakah ada Kegiatan-kegiatan Yang akan direncanakan Dalam waktu dekat? Jadi kita juga Dalam waktu dekat Akan melakukan Berbagai kegiatan Peringatan Kemerdekaan Dan juga Selalu diiringi Dengan Dalam dan akutip Pesta kuliner Masakan Indonesia Begitu Karena kita melibatkan Dan memperdayakan Masyarakat Dan beberapa Usaha kuliner Indonesia Di wilayah kerja Jadi kita tunggu Dan kalau misalkan Mbak dan Para Pencinta Pemerhati Talkshow ini Podcast ini Kita tunggu saja Di berbagai media sosial Kajian San Francisco Insya Allah akan memberikan Banyak informasi Mengenai apa Upaya yang dilakukan Oleh Kajian San Francisco Terima kasih banyak informasinya Mas Deden Nah sekarang kita Akan sharing-sharing Dengan Mbak Gebi Selamat malam Mbak Gebi Selamat malam Mbak Kita sangat terinspirasi Ada komunikasi Jadi itu jurusan jurnalisme Radio Broadcasting Lalu Lalu emang sebelumnya Waktu saya masih Jadi mahasiswa Aktif banget Di acara-acara KJRI Saya waktu itu juga Vice President Permias Di San Francisco Permias itu Persatuan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Jadi banyak banget Aktifitas-aktifitas Seperti fundraising Untuk bikin event gede Jadi kita Ceritanya Semua anak mahasiswa Bikin-bikin Makanan Indonesia Untuk dijualin Ke mahasiswa lainnya Nah jadi emang Udah suka banget Masak dari dulu Terus setelah lulus S1 itu Saya kerja di Tech Companies Di San Francisco Untuk Social Media Untuk video production Saya juga bikin-bikin Video wedding Tapi Tetap aja tuh Kayak rasanya Kayak masih pengen Untuk bikin bisnis sendiri Nah akhirnya Saya Belajar Belajar Untuk Cara bikin Roti dan kue Roti dan kue Westernnya Jadi seperti Baget Sourdough Focasia Lalu Kerja di beberapa Bakery Selama 2 tahun Terus akhirnya Sebagai baker Itu kan Harus bangunnya Bener-bener subuh Jam 2 pagi Jam 3 pagi Jadi Lama-lama Merasa Kerja keras Untuk Orang lain Jadi Menurut saya Setelah Pikir-pikir Ya udah deh Cobain aja Buka Toko Kue kecil-kecilan Toko roti kecil-kecilan Mulainya Dari jualan Di Farmers Market Jadi Di Amerika ini Ada semacam Farmers Market Yang pop up Seminggu sekali Dan itu Banyak banget Dari semua Petani-petani Yang menjual Buah-buah organik Sayur-sayur organik Dan juga Bakers-bakers yang bikin roti Jadi saya jualan disitu Awalnya dari Satu Farmers Market Abis itu Berkembang Jadi kedua Farmers Market Ketiga Farmers Market Dan akhirnya Buka toko Di Danville Di California Jadi awalnya Emang Gak ada planning Untuk bikin Kue jajanan pasar Indonesia Awalnya Cuman pengen Yaudah Bikin roti Emang Kan Di Amerika ini Roti ibaratnya Nasi Untuk orang Indonesia Jadi Minatnya banyak Di sini Orang-orang di sini Setiap hari Makan roti You know Breakfast Lunch And Dinner Jadi Saya emang pengen Untuk Buka usaha Yang diminati Banyak orang Terus Setelah udah Berapa tahun Membuka bisnis ini Saya rasa Saya pengen Menonjolkan Rasa-rasa Indonesia Di roti-roti saya Dan Awalnya Apa ya Rasa-rasa Indonesia Yang Bisa disukain Sama banyak orang Jadi awalnya Saya bikin Croissant yang isinya Pandan Krim Orang-orang bilang Itu Itu apa ya Joy-joy itu Pistachio ya Gitu kan Jadi Jadi itu Juga It's a learning curve Untuk customer-customer Saya juga Oh nggak ini Pandan Jadi Mereka nggak ada yang pernah Dengar pandan itu Apa kan Jadi Kita promosiin Pelan-pelan Akhirnya Saya Kembangkan Menunya Jadi Ada Sekarang Ada Beef rendang Thai Ada Beef rendang Pocasia Pokoknya banyak Macemnya Yang paling banyak Diminati apa ya Mbak Biasanya Yang paling Banyak Diminati Itu sebenarnya Croissantnya Jadi Croissantnya itu Saya Kadang-kadang Suka bikin Yang Ada rasa-rasa Indonesia Atau Southeast Asia Jadi ada Rasa-rasa Vietnam Thailand Tapi Untuk Yang paling Diminati itu Beef rendang Hand pie Kalau saya Intip-intip Di media sosialnya Itu Selain Jual Satuan Kuenya Juga ada yang Bentuknya Platters Jadi itu Biasanya Ada event-event Khususkah Atau memang Kalau masyarakat Di sana Biasanya Kalau pesan Langsung Platters Langsung Oh ya Jadi Kadang-kadang Kalau ada Event-event Kemarin itu Kita kebetulan Lagi bulan Ramadhan Jadi Banyak banget Request-request Dari Komunitas Indonesia Untuk Buka Semacam Tajil Untuk Jajanan Pasar Nah Di sini kan Susah banget Ditemuinnya Dan mereka Selalu Bilang Aduh Kangen banget Mau buka puasa Ada Jajanan Pasar Bikin dong Bikin dong Gitu kan Jadi Saya Ya udah Jadi Kita Bikin PO Terus Abis itu Karena Banyak Yang Minat Jadi Kita Bikin Ada Gorengannya Ada Kue-kuenya Terus Juga ada Even Sampai ada Cabera With the Resoles Karena Saya tau banget Kadang-kadang tuh Banyak Di daerah Di Bay Area Ini Yang gak ada Akses Untuk Groceries ASEAN Jadi Ya udahlah Sekalian Gitu kan Tapi Sebenernya Kalau untuk Jajanan Pasarnya sendiri Kita juga Jual Per box Gitu Ada Per set-setnya Gitu Jadi Juga ada Set yang Klepon Dicampur Kue talam Dicampur Lemper Gitu Jadi Banyak 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 Variannya Kalau di tiap Acara itu Apakah Akan Ada Perbedaan Misalnya Kalau di Farmers Market Orang-orang Lebih Sukanya Produk Apa Makanan Kasih Indonesia Apa Yang paling Disukai Itu Sama Atau Ternyata Beda-beda Di tiap Event Beda-beda Di tiap Event Jadi Sebenernya Awalnya Mau Ngelunching Jajanan Pasar Itu Satu Pertanyaan Yang selalu Ditanyain Oleh Customer Customer Saya Adalah Do you Have Gluten Free So Gluten Free Orang-orang Disini Itu Sebenernya Banyak Yang Ada Penyakit Siliak Yang Sensitive Banget Gak Bisa Makan Roti Sama Sekali Tapi Mereka Masih Pengen Aduh Kangen Makan Kue-kue Yang Manis Tapi Gak Bisa Karena Ada Gandum Jadi Saya Mikir Apa Yang Bisa Saya Bikin Yang Gak Ada Gluten Tapi Enak Saya Gak Mau Cuma Bikin Donut Atau Muffin Yang Mereka Udah Biasa Dan Langsung Apa Namanya Saya Mikir Oke Sebenernya Kan Kue Jajaran Pasar Indonesia Itu Pertama Gluten Free Tepung Tepung Beras Tepung Tapioka Tepung Macem Macem Ada Tepung Banyak Pokoknya Gluten Free Dan Juga Sekarang Itu Lagi Ngetrend Everything Vegan Vegan Itu Kan Gak Boleh Memakai Produk Dairy Gak Boleh Pake Susu Mentega Dan Kue Jajaran Pasar Itu Natural Emang Gak Ada Kandungan Dairy Sama Sekali Jadi Saya Yaudah It's Like a Win-win Akhirnya Saya Launching Jajaran Pasar Dan Akhir Orang-orang Suka Banget Pertama Bukan Cuman Masyarakat Indonesia Yang Mencari Kue Jajaran Pasar Tapi Juga Banyak Kustomer Saya Dari Orang Malaysia Orang Singapura Orang Thailand Yang Di Negara-negara Ini Kan Juga Banyak Kue Jajaran Pasarnya Dan Mereka Sampai Bilang Oh My God Ini Nostalgia Banget Mereka Nggak Bisa Ngedapetin Ini Di Di Mana-mana Jadi Dari Situlah Saya Pikir Oh Oke Jadi Bukan Cuman Untuk Ngasih Pilihan Untuk Kustomer Yang Gluten Free Tapi Juga Untuk All The South Asian Customers Infonya Juga Semua Produknya Sekarang Beberapa Sudah Masuk Ke Supermarket Boleh Dishare Pengalamannya Jadi Kita Kalau Saya Sendiri Nggak Ada Strategi Apa-apa Saya Cuman Bawa Sample Produk-produk Saya Saya Datangin Supermarket Ke Manajernya Nggak Bikin Apoyment Cuman Saya Memperkenalkan Diri Nama Saya Bisnis Saya Udah Empat Tahun Lalu Ya Udah Ngomong Sama Manajernya Dan Mereka Bilang Oh Ya Kebetulan Emang Kita Lagi Mencari Toko Kue Yang Bisa Supply 7 Hari Delivery Dan Segala Macem Jadi Sebenarnya Ada Faktor Keberuntungan Tapi Juga Banyak Juga Hal-hal Faktor-faktor Yang Membuat Saya Bisa Masuk Supermarket Itu Karena Kalau Disini Kan Orang-orang As long As kita Bisa Menjual Produk-produk Kita Dengan Confident Dengan Juga Disupport Sama Produk Yang High Quality Menurut Saya Itu Kunci Suksesnya Kalau Pandemi Kemarin Sempat Ada Kendala Atau Malah Lebih Banyak Kesanan Sebenarnya Malah Lebih Banyak Pesanan Karena Kita Dari Farmers Market Orang-orang Mau Dianterin Ke rumah Jadi Saya Sama suami Saya Terpaksa Yaudah Bikin-bikin PO Terus Habis itu Deliberi Semua Sekali Dan Sebenarnya Itu Adalah Promosi Strategi Promosi Marketing Saya Yang Walaupun Memang Capek Tapi It Really It Really Good For The Marketing Karena Kita Bukan Cuman Ngandelin Customer Yang Datang Ke Farmers Market Tapi Kita Jauh Delivery Ke Berbagai Area Di Bay Area Sini Wah Sangat Sukses Malah Saat Pandemi Pesanan Ternyata Lebih Banyak Kalau Boleh Sharing Yang Harus Dimulai Dulu Apa Mbak Pertama Menurut Saya Harus Menunya Harus Benar Benar Yang Beda Dari Bisnis Lainnya Harus Tanya Sama Diri Sendiri Apa Yang Andalan Kalian Yang Benar Oke Ini Masakan Saya Yang Ini Enak Banget Nah Setelah Itu Harus Benar Benar Teliti Sama Semua Prosedur Untuk Memuka Bisnis Di Amerika Ini Karena Gak Gampang Banyak Sekali Burekrasi Disini Harus Bikin Janjian Di Kantor Wali Kotat Habis Itu Harus Bikin Janjian Sama Health Inspector Disini Jadi Benar-benar Disini Semuanya Di Di Inspek Dari Bukan Cuman Kebersihan Tapi Juga Dari Wali Kotanya Sendiri Punya Ada Kaunsel Yang Benar-benar Ngurusin Semua Apa Safe Apa Silingnya Safe Semuanya Harus Up to Kot Jadi Gak Bisa Cuman Misalnya Mau Taruh Kompor Di Atas Meja Nah Itu Benar-benar Gak Boleh Harus Ada Hoot System Dan Plannya Itu Semua Harus Digambar Sama Arsitek Jadi Benar-benar Makan Waktu Yang Sangat Banyak Untuk Membuka Toko Tapi Kalau Emang Gampang Untuk Merasa Oh My God Overwhelm Banyak Sekali Yang Harus Diurusin Bukan Cuman Itu Juga Dari Kalau Udah Punya Banyak Employee Nanti Itu Harus Kita Kita Harus Mengikuti California Labor Law Jadi Harus Dari Bayaran Bayaran Minimumnya Sampai Protokolnya Apa Karena Disini Banyak Cerita-cerita Yang Customer Atau Employees Yang Menuntut Business Owners Disini Jadi Kita Harus Benar-benar Semua Plannya Harus Dimatengin Sebelum Buka Yang terakhir Mbak Ada Pesan khusus Untuk Diaspora Indonesia Disana Pesannya Kalau Untuk Membuka Bisnis Menurut Saya Gak Usah Banyak Mikir Jalanin Aja One Step At a Time Karena Walaupun Rasanya Itu Banyak Sekali Yang Harus Dikerjain Tapi Ini Juga Yang Saya Lihat Dari Banyak Bisnis Bisnis Indonesia Yang Dari Restoran Atau Dari Bisnis Bisnis Lainnya Yang Tutup Atau Ada Yang Takut Untuk Buka Menurut Saya Jalanin Aja Sedikit Sedikit Karena Kita Punya Support Dari Staff Di KJRI Yang Bisa Kita Andalkan Untuk Meminta Bantuan Waktu Itu Saya Juga Saya Dibantuin Sama Staff KJRI Untuk Mempercepat City Planning Saya Waktu Membuka Bakery Jadi Sebenarnya Staff KJRI Sangat Suportif Asal Kita Minta Tolong Aja Jadi Pesan Saya Ya Pokoknya Kita Harus Tetap Mempromosikan Mau Itu Dari Segi Makanan Atau Segi Budaya Indonesia Karena Disini Kita 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 Jangan Mengkalah Sama Negara-negara Lain Karena Negara-negara ASEAN Lainnya Seperti Thailand Filipina Mereka Itu Sangat Benar-benar Kuat Komunitasnya Jadi Menurut saya Indonesia Harus Juga Lebih kuat Wah Terima kasih Terima kasih Banyak Mbak Gaby Sangat Meninspirasi Sekali Semoga Semakin Sukses Kita Akan Tunggu Lagi Cerita-cerita Baiknya Di Indonesia Terima kasih Mbak Sahabat Kemlu Demikian Podcast Kita Kali Ini Jangan Lupa Podcast Kita Akan Ditayangkan Di Media Sosial Kemburi Di Instagram Dan Youtube Kemburi Sahabat Kemburi Juga Bisa Melihat Di Media Sosial KJRI San Francisco Demikian Podcast Kali Ini Kami Mohon Izin Pamit Terima Kasih